Halo co-friends, pertanyaan kali ini kita diberikan sebuah gambar di mana masa dari benda yang ditarik itu 5 kg dan diketahui percepatan gravitasi bumi atau G sebesar 10 m per second kuadrat Gaya yang menarik bendanya itu disimpulkan dengan F sebesar 10 N dengan arah 60 derajat terhadap arah horizontal Kemudian kita diminta untuk mencari yang A itu pengorayaan gaya, yang B itu percepatan gerak benda, dan yang C itu besarnya gaya normal Untuk pengorayaan gaya, yang pertama kita uraikan gaya tarik F pada komponen sumbu X dan sumbu Y menjadi Fx untuk pengorayaan gaya F pada sumbu X dan Fy untuk pengorayaan gaya F pada sumbu Y Kemudian pada benda itu terdapat gaya normal atau N yang arahnya itu ke atas tegak lurus dengan bidangnya dan ada gaya berat atau W yang arahnya itu menuju pusat bumi Kemudian karena lantainya licin, maka tidak ada gaya gesek yang bekerja Untuk Fx-nya sendiri, itu sama dengan F dikalikan dengan cos 60 derajat Sama dengan 10 dikali setengah dan diperoleh nilai dari Fx sebesar 5 N Untuk Fy, itu sama dengan F dikali sin dikali 60 derajat Sama dengan 10 dikali setengah akar 3 dan diperoleh nilai dari Fy yaitu 5 akar 3 N Untuk mencari percepatan gerak benda, kita menggunakan hukum 2 N yaitu sigma Fx sama dengan M dikalikan dengan A Sigma Fx merupakan resultan gaya pada sumbu X, M merupakan masa dan A merupakan percepatan benda Gaya yang berada pada sumbu X itu hanya Fx, maka disini menjadi Fx sama dengan 5 dikalikan dengan A 5 sama dengan 5 dikalikan dengan A dan diperoleh nilai dari A atau percepatan gerak benda sebesar 1 m per second kwadrat Untuk besarnya gaya normal, karena bendanya itu mengalami kesetimbangan pada sumbu vertikal Atau pada sumbu Y-nya, maka kita menggunakan hukum 1 N yaitu sigma Fy sama dengan 0 Sigma Fy merupakan resultan gaya pada sumbu Y Kita asumsikan bahwa Kita asumsikan Gaya yang arahnya ke atas pada sumbu Y itu penilai positif dan gaya yang arahnya ke bawah pada sumbu Y itu penilai negatif Maka untuk sigma Fy itu menjadi N ditambah Fy dikurangi dengan W sama dengan 0 N merupakan gaya normal, Fy merupakan komponen gaya F pada sumbu Y dan W merupakan gaya berat Dimana W merupakan perkalian antara masa atau M dengan percepatan gravitasi bumi atau G Kemudian kita masukkan nilainya N ditambah 5 akar 3 dikurangi 5 dikali 10 sama dengan 0 N sama dengan 50 dikurangi 5 akar 3 dan diperoleh nilai dari N atau gaya normal sebesar 5 dikali 10 dikurangi akar 3 Newton Sampai jumpa di pertanyaan berikutnya